Intro Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah ya kita ketemu lagi teman-teman Gimana kabarnya semua semoga semuanya sehat dan tetap semangat puasanya ya amin Hari ini aku mau share lagi ya kegiatan aku di bulan ramadhan Di kesempatan ini aku mau apa ya bungkus-bungkus parsel atau bingkisan lah begitu sederhana aja sih teman-teman Isinya seperti biasa seperti orang-orang pada umumnya Ada apa makanan kaleng ya snek kaleng kemudian sirup atau minuman botol ada teh gula seperti itu Dan ini aku mau juga unboxing apa ya hampers untuk teman terdekat seperti itu Untuk isinya apa yuk kita unboxing bareng-bareng Oh iya sebelumnya ini aku tidak ada maksud untuk pamer atau riak ya teman-teman Gak ada sama sekali Ini aku hanya ingin berbagi cerita aja Dan siapa tau teman-teman di luar sana lagi butuh ide gitu ya Mau ngasih bingkisan atau hampers lebaran apa Untuk keluarga, untuk teman, untuk sahabat, untuk rekan kerja Mungkin ini bisa jadi solusinya Yang penting ambil sisi baiknya, buang sisi buruknya ya Oke baiklah langsung aja ya teman-teman Ini udah aku buka dan isinya adalah sajadah Kenapa aku pilih sajadah? Karena momennya juga ya sebentar lagi menjelang lebaran Mungkin bisa dipake buat sholat id Dan siapa tau ya Wallahualam lah gitu Kalau kita ngasih sesuatu yang bermanfaat Insyaallah balik lagi nih ke kita gitu ya Siapa tau sajadahnya dipake buat sholat Aku pun dapet pahala dari orang yang beribadah gitu ya Amin Untuk total sajadah yang aku beli Ini ada 13 peces ya teman-teman 3 polos dan 10 yang bermotif Untuk motifnya ini random Kita gak bisa milih Itu udah ditentuin dari tokonya Dan alhamdulillah ketika dateng Itu motifnya bagus-bagus semua Aku suka gitu ya Gak mengecewakan sama sekali Lihat deh Bagus banget ya motifnya Ada ka'bah gitu lah Warnanya juga cerah Kemudian ini ada yang motifnya masjid Ada lentera Ada kubah juga teman-teman Dan ada lagi yang Apa ya yang warnanya ungu tuh Tadi disana Itu ada kayak menurut aku ya Ini kayak kaligrafi ala-ala timur tengah gitu Aduh pokoknya aku suka Alhamdulillah ya Belakangnya juga kualiting anti-slip teman-teman Jadi gak licin ya Dipake juga empuk gitu Ketebalan sekitar 4 mm Dan cuttingnya juga Cuttingnya kubah ya Bagus banget Untuk kalian yang misalnya gak suka Motif kubah Ada kok yang motif standar ya Umum itu yang kotak itu juga ada Tergantung selera aja Pokoknya ini ada dua variasi ya Sesuai dengan Kebutuhan kita aja Lanjut lagi Setelah unboxing sajadah Ini aku juga beli Untuk Ini teman-teman Untuk security Jadi aku Mau kasih bapak security Yang udah di komplek rumah Ini aku beli sarung Untuk beli sarungnya juga sama ya Di toko oran Aku beli di shopee Harganya juga terjangkau teman-teman Tapi kualitasnya juga Bagus banget Alhamdulillah Dan ini aku pilihnya warna hijau Tadinya ada warna merah Kalau gak salah Tapi aku Udah lah aku samain aja Dan ini aku beli total Semuanya ada 8 peaches Insya Allah ini nanti aku Bakal kasihkan Untuk bapak security Oke baiklah Ini kita langsung aja Masuk ke tema Perbungkus-bungkusan ya Ya Allah ini awalnya aku bingung Mau dibungkus gimana Akhirnya yaudah deh Ini aku gulung-gulung aja Seperti ini ya teman-teman Yang penting rapi Dan enak dipandang Setelah digulung-gulung Ini aku bungkus lagi Pakai Plastik bening Apa ya aku teh Nyebutinnya itu Plastik kado gitu ya Biasanya kan Kalau kertas kado Itu yang kertas Nah ini Aku namain Plastik kado gitu Karena biasa juga Dipakai untuk kado Atau buat Bungkus parsel juga gitu Setelah dibungkus Pakai plastik Lanjut aku masukin Ke paper bag Udah deh gitu aja Ini aku dibantu Sama ayah ya Nanti jangan salvok Rajendra itu Mondar-mandir Mondar-mandir Dia tuh Minta apa ya Minta bantuin Tapi malah gangguin Gitu jatuh Ya udahlah Pokoknya ini videonya Aku cepetin ya teman-teman Biar kalian gak bosan Rajendra tuh ya Kalau bundanya lagi Ngapa-ngapain Itu pasti nih Burung pengen tau Gitu teman-teman Kepo banget anaknya Keinginan taunya Itu tinggi banget Gitu Emang gitu kali ya Anak di usia 4-5 tahunan ya Jadi Apa ya Kayak unboxing misalnya Itu ya Allah Itu mintanya tuh Dia yang buka Ya Allah Maksudnya bundanya tuh Ntar dulu nak Ini bunda mau review Kayak gitu Ini pun mau bunda Ini Bikin konten Kadang dia ini Enggak bunda sih Ini aja yang buka Masya Allah Tapi seneng sih Seneng alhamdulillah Gitu dia Anaknya aktif Anaknya juga pintar Cerdas gitu Cepet nangkepnya Gitu ya Kalau bundanya Bilang A-a jangan A-a gak usah Juga nurut Kayak gitu ya Ngomongin anak-anak ya Teman-teman Ya Allah Ini lagi rame ya Beritanya ya Anaknya Public figure Siapa yang gak kenal Dengan Amy Agnia Atau Agnia Punjabi ya Itu lagi rame banget Di berita Di sosmed Ya Allah Aku ngeri banget ya Liat videonya Kok bisa gitu ya Anak seusia Tiga tahun Itu di Apa ya Di Anyaya Disiksa Kayak gitu loh Sama susternya Gitu sama Mbaknya Ya Allah Aku jadi inget gitu Seusia Tiga tahun ya Jadi sebelum Rajendra Sebelum aku nih Aku ke Cilengsi Kesini Ikut suami Pindah Tugas Aku kan masih kerja ya Di kampung halaman Gitu Di Tegal Itu kan memang Anakku Rajendra itu Aku tinggal sama Mbak Rewang Sama Mbak Gitu lah Dan memang aku tinggal Teman-teman Bener-bener gak ada orang Mereka hanya berdua Dan Mbaknya ini juga Bukan yang dari Dari Saudara Atau kerabat Itu sama sekali Bukan gitu Itu orang lain Itu aku kenal Jadi tetangganya Sebelah rumah Itu nawarin Bun ini ada Saudara aku Barangkali bunda Butuh orang Buat ngurus anak Bisa pakai Jasa dia Gitu Awalnya aku takut sih Aku ragu banget ya Karena kan gak kenal ya Kemudian ya Allah Aku minta Petunjuk sama Allah Ya Allah Terus kalau bukan Sama dia Rajendra sama siapa ya Karena kan Mbahnya nih Nenek-neneknya Gitu Oma Mamahku Sama Ibu mertua Bapak merta Itu kan semuanya kerja Saudara-saudara Aku juga Aku mintain tolong Itu kebanyakan Gak bisa Karena semuanya Pada kerja Jadi Mau gak mau Aku harus cari jasa Jasa orang Buat ngurus anak Kayak gitu ya Dan Alhamdulillah Yaitu tadi Aku ketemu sama Mbak Ati Namanya Dan Ya Allah Mungkin aku masih beruntung ya Gitu ya Rajendra diurus dengan baik Sama dia Dari usia Tiga bulan Aku berangkat Ini ya Berangkat Setelah cuti Melahirkan itu Sampai Rajendra usianya Itu tiga tahun Sekitar tiga tahun lah Sebelum aku kecil Yang si itu Itu diurus dengan baik Gitu ya Aku sampai Ya Allah Padahal Gak kenal gitu ya Sama sekali Setiap hari itu Aku pasti tanya Mbak Rajendra lagi apa Alhamdulillah Alhamdulillah Dia juga cepet Responnya Bayangin aja ya Anak seusiat itu Itu dipukul Matanya sampai Lebam gitu ya Kemudian ditindih Ya Allah Aku ngeri banget ya Lihat CCTV-nya Kemudian waktu Mbak Nianya Interogasinya Di dalam mobil itu ya Pasti teman-teman Nonton ya Di Instagram gitu Itu suaranya Mbak Nianya Sampai bergetar Sampai Kayak Nahan emosi Gitu Ya Allah Aku yakin sih Di balik Sebelum ada video itu Pasti Pasti ada kayak Salam olahraganya Itu udah keliatan Pipinya Sisusnya Itu udah merah Aku udah tau nih Ya Allah Pokoknya Aduh Ngeri lah Lihatnya Karena ya Aku aja ya Waktu pengalaman anak Gitu ya Anak jatuh Kan pernah ya Rajendra tuh Kayak ngegelundung gitu loh Teman-teman Jadi dia lagi tidur Kemudian ditinggal Sama Mbak Ati Motong bawang Di dapur Itu aku ya Allah Marahnya kayak apa Walaupun aku gak ngeluarin Kata-kata kasar sih Tapi Dari nadanya aku Dari Apa ya Suara aku Pasti tau lah Itu aku lagi marah Aku bergetar gitu Suara aku Tapi Alhamdulillah sih Maksudnya Rajendra juga gak ada Yang namanya kayak Luka-luka Lebem Atau ada cubitan Alhamdulillah Gak ada Dan Ya itu tadi ya Aku masih beruntung banget lah Ya Allah Masih bisa Dititipin anak Gitu ya Sama Mbak Ati Gitu Mbak Atinya juga Tanggep Artinya Kalau misal Dia melakukan kesalahan Kayak misal Adalah satu Kapan waktu Gitu ya Jadi Rajendra tuh Jatuh Bukan jatuh Apa sih Kepalanya tuh kayak Ngejendol gitu loh Jadi nabrak Nabrak tembok Atau jatuh Jatuh nyongsep Gitu ya Dia bilang Bu Nera Jendra Habis jatuh Habis jatuh nyublek Katanya gitu Kepalanya Lain kali jangan Lain kali jangan kayak gini ya Lain kali Lebih dijaga lagi ya Rajendra Paling gitu sih Ya pokoknya Bismillah Semoga temen-temen Di luar sana Yang Bekerja Working mom Ya Aku tau banget Gimana rasanya Jadi kalian Ketika itu Gitu Di satu sisi kita harus kerja Tapi di sisi lain kita Juga Harus tetap Memperhatikan anak Di rumah ya Walaupun entah itu Sama utinya Atau sama Orang lain Sama susnya Sama mbaknya Yang penting Mudah-mudahan Kita diberikan Kekuatan ya Temen-temen Kemudian Anak-anaknya kita juga Diperlakukan dengan baik Diperhatikan dengan baik Juga sama Orang yang Merawatnya Amin Nah ini aku lagi Gemus banget Sama Rajendra Dari tadi Gangguin mulu Ya Allah Mintanya A-a aja bunda A-a aja Sini yang masukin Ya Allah Pokoknya Kalau bundanya Ngapain-ngapain Mintanya ikutan Oke lah temen-temen Mungkin segini dulu ya Untuk video aku kali ini Terima kasih Udah ngikutin Kegiatan aku Dari awal sampai akhir Dan maaf Kalau ada salah-salah kata ya Ambil baiknya Buang sisi buruknya Jangan lupa Jaga kesehatan Tetap semangat Untuk menjalani Ibadah puasanya Dan Sampai jumpa lagi ya Di video aku selanjutnya Daaah semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa lagi ya